Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Pemirsa Layak TV Ayah Anda dan Bunda dimanapun berada Alhamdulillah Kita masih diberikan kesempatan Pada kali ini untuk dipertemukan Dalam keadaan sehat walafiat Salam kenal dari Saya Bekti Prastiani Salah satu fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak Perkenalkan juga Saya sebagai ketua Aspirasi Aspirasi adalah Wadah Fasilitator Sekolah Ramah Anak Seluruh Indonesia Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak Dilatih dan Dieskakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Saat ini Aspirasi Aspirasi Memberikan dorongan Dukungan Dukungan Kepada seluruh kota kabupaten Di seluruh Indonesia Untuk Mencapai Kabupaten Kota Layak Anak Karena Melalui Sekolah Ramah Anak Adalah salah satu indikator Tercapainya Kabupaten Kota Layak Anak Kami Seluruh Fasilitator Di dalam Wadah Aspirasi Menghimbau Mengajak Mendampingi Dan kemudian Membimbing Satuan-satuan pendidikan Yang berada Di seluruh Indonesia Melalui Daerah Melalui Kota Kabupaten Bersama-sama Di dalam Menjalankan Program Sekolah Ramah Anak Sekolah Ramah Anak Itu sendiri adalah Satuan pendidikan Baik yang formal Non-formal Maupun informal Yang mampu Memberikan Hak Dan Perlindungan Khusus Bagi anak Termasuk Mekanisme Pengaduan Untuk penanganan Kasus Di satuan pendidikan Konsep Di Sekolah Ramah Anak Ada Empat Yang mana Pertama Adalah Kita orang dewasa Di satuan pendidikan Mampu Untuk Menjadi Pembimbing Menjadi Sahabat Dan menjadi Orang tua Kedua Bagi anak-anak kita Yang kedua Kita sebagai Orang dewasa Mampu Untuk Memberikan Contoh Toladan Bagi anak-anak kita Karena Secara sadar Kita ketahui Bahwa Setiap Anak Adalah Peniru Ulung Sehingga Kita Seluruh Orang dewasa Baik Yang berada Di satuan pendidikan Maupun Di rumah Sebaiknya Bisa Memberikan Contoh Yang baik Memberikan Perlaku Perlaku Yang baik Kepada anak kita Dan memberikan Bahasa-bahasa Yang baik Kepada anak kita Yang ketiga Bagaimana Orang dewasa Di satuan pendidikan Mampu Untuk Memberikan Perlindungan Kepada Anak-anak kita Dan Yang keempat Adalah Bagaimana Kita di satuan pendidikan Mampu Untuk Memberikan Mengajak Orang dewasa Orang tua Dan Anak-anak Terlibat Kepenuh Di dalam Bagaimana Untuk Berpartisipasi Anak Adalah Peniru Ulung Anak adalah Segala sesuatu Yang mempunyai Keserdasan Yang luar biasa Tidak ada Satupun Produk Allah Yang gagal Sehingga Kita sebagai Orang dewasa Selayaknya Selalu memberikan Hak Partisipasi Kepada Anak-anak kita Untuk Mengungkapkan Segala sesuatu Yang dirasakan Oleh anak-anak kita Mengungkapkan Apa yang dipikirkan Mengungkapkan Apa yang kemudian Menjadi ide-idenya Dan semuanya Kita wadahi Kita hormati Dan kita berikan Ruang Untuk Anak-anak kita Sekolah Ramah Anak Adalah Bagaimana Kita sebagai Orang dewasa Di dalam Kegiatan Pembelajarannya Di satuan pendidikan Tidak ada Kekerasan Tidak ada Hukuman Dan sanksi Di situ Sesuai Dengan komponen Di sekolah Ramah Anak Yang ketiga Yaitu Pembelajaran Yang ramah Anak Tidak ada Hukuman Dan sanksi Tetapi Lebih bagaimana Kita menerapkan Disiplin Positif Kita Sebagai Orang Dewasa Kita Sebagai Orang Tua Bagi Anak-anak Kita Mampu Untuk Menjadikan Generasi Yang Tangguh Menjadikan Anak-anak Kita Generasi Yang Tanpa Kekerasan Kekerasan Sehingga Anak-anak Kita Berakhlak Mulia Ayah Bunda Yang Hebat Ayah Bunda Yang Luar Biasa Ayah Bunda Yang Kami Banggakan Serta Seluruh Pemirsa Layak TV Sehingga Bagaimana Kita Sebagai Orang Dewasa Baik Di rumah Maupun Di sekolah Selayaknya Kita Memberikan Hak-hak Anak Kepada Anak-anak Kita Yang Kita Ketahui Kalau Di sekolah Ramah Anak Kita Wajib Mengenal Yang Namanya Hak Hidup Hak Tumbuh Kembang Hak Perlindungan Dan Hak Partisipasi Sehingga Tujuan Dari Sekolah Ramah Anak Anak-anak Senang Guru Tenang Dan Orang Tua Bahagia Berikanlah Segala Sesuatu Kepada Anak Kita Sesuai Dengan Apa Yang Sebenarnya Sudah Menjadi Fitrahnya Berikan Ruang Dan Waktu Jadikan Dia Ada Di Sekitar Kita Setiap Anak Adalah Anak Yang Istimewa Di Kehebatannya Masing-masing Dan Layaknya Kita Sebagai Orang Tua Yang Selalu Memberikan Dan Menghargai Serta Memenuhi Hak-hak Anak Kita Terima Kasih Ayah Bunda Terima Kasih Seluruh Pemirsa Layak TV Semoga Yang Tersampaikan Hari Ini Menjadi Sesuatu Yang Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sampai 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 Sampai